Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Bapak Ibu semuanya Semoga Bapak Ibu semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat Selamat bertemu kembali dengan saya Pak Musli dari SD Negeri Kauman Kali ini saya akan berbagi kembali tip bagaimana cara mengaprope SKP bawahan dengan cepat dan benar Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah mengaprope Dan Bapak Ibu semuanya mungkin juga sudah selesai dalam mengejarkan sepakat ini Tidak ada soalnya saya mengulang kembali Karena ternyata di lapangan masih banyak juga yang bertanya-tanya bagaimana cara mengaprope-nya Baik Bapak Ibu untuk langkah pertama silahkan nanti Ini ya Bapak Ibu untuk Bapak Ibu guru yang bersangkutan Untuk Bapak Ibu guru yang bersangkutan yang mau diaprope oleh Bapak Kepala Sekolah Atau oleh atasan langsungnya Silahkan yang pertama dulu untuk ngecek Untuk mencek atau cross-check pekerjaannya masing-masing Cara ngeceknya dimana Cara ngeceknya itu hasil agarnya Direalisasi tahunan Bapak Ibu semuanya Sekarang lagi pastikan disini Antara target kuantitas Dan Realisasi kuantitas itu Jumlahnya imbang atau belen Itu syaratnya semuanya seperti itu Itu kalau semuanya dikerjakan dan imbang semuanya Itu artinya Dalam batas normalnya seperti itu Sehingga apa nilai Bapak Ibu semuanya itu dapat keluar Nah jika terjadi Antara target kuantitas dan realisasi Itu tidak imbang Nah itu nanti juga dapat Mengakibatkan ya nilai Bapak Ibu menjadi berkurang Nah sering terjadi Yang disini ini tidak muncul Itu juga kesalahan dari Bapak Ibu ketika nginput Ketika menempatkan turunannya Ketika di akhir kegiatan tersebut Misalnya tidak ditutup dan lain sebagainya Jadi silahkan bisa dicek kembali Sehingga bisa belen pekerjaan Bapak Ibu semuanya Dan siap untuk di-approve Kemudian langkah selanjutnya Bagaimana cara ng-approve-nya Nah ini menjadi tugas Bapak Ibu Kepala Sekolah ataupun atasan langsung Yang pertama silahkan Bapak Ibu Masuk melalui akun Kepala Sekolah Atau akun atasan langsung Kemudian diklik laporan harian kinerja Dipilih laporan harian kinerja SKP bawahan Kemudian akan tampil seperti ini Tinggal dipilih Tinggal dipilih bulannya Bulan apa yang mau di-approve Kemudian bawahannya siapa yang mau di-approve Nah untuk memverifikasi ini Sudah saya sampaikan Itu tidak semuanya dalam kategori baik Ketika kategorinya baik semuanya Nah itu nanti maka nilainya akan menjadi dalam kategori sangat baik Jadi silahkan dibuat variasi antara baik dan cukup Nah bagaimana cara membuat baik dan cukup Sehingga masuk dalam kategori nilai baik seperti ini Yang rentangnya 76-90 Nah ini cara cepatnya seperti ini Pertama Bapak Ibu mungkin bisa minta Bisa minta bawahannya untuk target bulanannya Bisa di-print atau bagaimana Biar Bapak Ibu yang meng-approve lebih mudah Untuk memvariasi antara baik dan cukup Nah ini misalnya saja Misalnya saja ini ada kegiatan Mengikuti digelat fungsional Nah ini dilaksanakan selama 4 hari Nah kalau 4 hari ini Biar kategorinya dalam rentang 76-90 Maka yang 3 Yang 3 ini dibuat cukup Yang 1 hari dibuat baik Kemudian contoh yang kedua Yang berkaitan dengan merencanakan Dan melaksanakan pembelajaran Mengevaluasi dan menilai hasil pembelajaran Yang dalam hal ini adalah tupuksi panjeningan Terkait melaksanakan Membuat RPP Membuat evaluasi pembelajaran Melaksanakan kegiatan pembelajaran Kita lihat Jika Bapak Ibu misalnya Membuat 3 RPP Maka yang 2 dibuat cukup Yang 1 baik Mengevaluasi Misalnya ada ulangan 3 kali misalnya Yang 2 dibuat cukup Yang 1 dibuat baik Melakukan kegiatan pembelajaran Misalnya 15 kali kegiatan Atau 15 kali pertemuan Nah ini Maka yang dibuat cukup Adalah 8 atau 9 Yang 6 atau 7 Dibuat baik Begitu Bapak Ibu Cara kita Membuat Atau memvariasi Antara baik dan cukup Sehingga ini mudah Masuk ke dalam Rentang nilai 76 sampai 90 Seperti itu Kemudian Selanjutnya Setelah tadi Memverifikasi Laporan harian bawahan Kemudian Bapak Ibu Memasukkan Input kualitas Nah masukkan Dimana Klik SKP Kemudian Pilih SKP Bulanan Bawaan Seperti ini Kemudian Nah akan tampil Seperti ini Nah akan tampil Seperti ini Tinggal Bapak Ibu Memilih Memilih Bulan apa Yang mau Bulan apa Dicari Bulan apa Yang mau Dinilai Kemudian Dicari juga Nama-nama Bawahan Bapak Ibu Semuanya Yang akan Dinilai Contohnya disini Kemudian Klik Klik nilai Kualitas Bawahan Ini di klik Nanti akan tampil Seperti ini Nah akan tampil Seperti ini Ini kegiatan-kegiatan Dari Bawahan Bapak Ibu Kepala Sekolah Atau Atasan Nah ini silahkan Input Kualitas Ini masukkan disini Diklik Nah tadi Ini nanti Kembali ke Bapak Ibu Ketika Memverifikasi Tadi Nah ketika sudah Rentangnya 76-90 Akan tampil Seperti ini Akan tampil Seperti inilah Ketika nanti Dalam Memverifikasinya Itu sudah Benar Ini contohnya kan Seperti ini Ini ada 18 kegiatan 18 kegiatan Ini yang saya Buat baik Cuma 11 Yang cukupnya 7 Ini kan sudah Separuh lebih Atau ini Seperti tadi 9 Yang cukup Kemudian Yang baik 9 juga Tidak apa-apa Atau 10 yang cukup Kemudian 8 yang baik Ini akan Jadi rentangnya Akan masuk Ke Kategori Baik Sehingga rentangnya 76-90 Nah Monggo Bapak Ibu Mau memasukkan nilai 78 Tisa 79 Tisa 83 Tisa Atau 85 Juga bisa Ini terserah Bapak Ibu Yang mau Memberikan nilai Kemudian Nah ketika Bapak Ibu Tadi Dalam Memverifikasi Tadi Membuat baik Cukupnya Tadi Perbandingannya Juga kurang Mungkin bisa jadi Masih masuk Kategori Sangat baik Sehingga apa Rentangnya Masih 91 Sampai 100 Tapi Itu semuanya Saya kembalikan Kepada Bapak Ibu Semuanya Tapi Mohon Diusahakan Bapak Ibu Dalam Memverifikasi Itu bisa Mengarah Ke Kategori Baik Sehingga Rentangnya Menjadi 76 Sampai 90 Seperti ini Nilai yang Seperti tadi Ketika Bapak Ibu Sudah Masukkan input Kualitas Satu persatu Ini dimasukkan Ini dimasukkan Ini dimasukkan Ini dimasukkan Sehingga Nanti masuknya Menjadi seperti ini Ini nilainya Hasilnya tadi Kemudian Yang terlangkah terakhir Tinggal Klik Approve Langkah terakhir Tinggal Klik Approve Itu namanya Kemudian Oke-nya Dua kali Sekali lagi Oke-nya Dua kali Nah setelah itu Itu artinya Ketika Dari Bulan-bulan Yang Bapak Ibu Bawahannya Itu mengejakan Semua bulan Yang telah Dikerjakan Sudah Di-approve Semuanya Satu persatu Itu artinya Pekerjaan Dari Bapak Ibu Kepala Sekolah Atau Atasan Dalam Meng-approve Itu sudah Selesai Demikian Bapak Ibu Trik Cara Meng-approve Ispakat Dari Bawahan Bapak Ibu Semuanya Terima kasih Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh